Halo semuanya, di video kali ini gue akan menunjukkan setup attacker Astra di semua map. Nah, semua setup yang gue tunjukin itu cuma pake 4 bintang, jadi ada 1 bintang yang kalian sisain untuk setelah nge-plan. Nah, ada timestamp di deskripsi untuk tempat-tempat yang pengen kalian lihat. Langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, pertama itu setup untuk Ascent Esside. Nah, kalian bisa taruh 1 bintangnya di Garden disini, dan juga 1 untuk di Rafter. Nah, keduanya ini kalian pake untuk Smoke-nya. Nah, terus kalian bisa taruh bintang di belakang generator atau di belakang box ijo ini, tergantung musuhnya suka main dimana. Tapi kalau kalian gak tau musuhnya main dimana, taruh aja di tengah-tengahnya disini. Lalu taruh satu lagi di sebelahnya. Nah, jadi makanya kalian Smoke Garden sama Smoke Rafter. Lalu yang kiri ini untuk narik, dan yang kanan itu untuk kongkas. Nah, fungsi 2 ini tuh untuk nge-clear belakang box ini, dan juga belakang generator. Atau kalau kalian musuhnya suka mainnya di pojokan sini, kalian bisa taruh aja bintangnya 1 disini. Nah, tapi kalian gak usah pake bintangnya. Jadi kan musuh kalau main disini, terus ngeliat, wah ada bintang nih, males lah, pindah dia. Nah, jadi bintang ini bisa dipake untuk nakut-nakutin musuh doang. Nah, selanjutnya tuh Ascent Mid ke A. Nah, artinya kalian maju dari Mid Link sini sampai ke Esside. Nah, untuk setupnya, kalian bisa Smoke Mid disini. Lalu kalian Smoke Garden di dalam sininya. Taruh satu disini juga. Dan satu terakhir, kalian bisa taruh di Esside tergantung musuh kalian suka mainnya di mana. Contohnya musuhnya suka main di belakang green box, yaudah gue taruh di green box sini. Nah, jadi makanya kalian Smoke Mid, dia bisa nyebrang ke sini. Lalu saat udah nyampe short, kalian Smoke yang dalam ini. Dan pake Skill Q disini, jadi kalian bisa nge-clear yang sebelah kirinya sini. Lalu maju, dan pake yang terakhir untuk ngebunuh musuh yang di side. Dan selanjutnya itu Mid ke B. Artinya kalian dari Mid Link, masuk ke Market, dan masuk ke B Side. Nah, jadi setupnya, kalian taruh satu di short. Satu disini. Dan satu di kanan, satu di kiri. Nah, jadi pakenya itu kalian Smoke short dulu, bila bisa masuk ke Market. Lalu kalian Smoke ini. Nah, yang ini kalian bisa kongkas atau kalian bisa tarik. Kalau gue sih sukanya ditarik, karena jadi musuh yang main di pizza sini bakal ketarik ke sini. Tinggal kalian bunuh aja. Lalu untuk disini, kalian tinggal kongkas. Jadi kalian bisa masuk ke dalam Market-nya. Dan setup selanjutnya itu Ascent Best Side. Nah, ada dua tempat yang wajib di Smoke, yaitu CT dan juga Market. Jadi kalian taruh dua disitu. Nah, terus satu lagi bisa kalian taruh di sebelah stair sini, di bagian luarnya. Dan untuk bintang yang terakhir, kalian cari tahu dulu musuhnya suka main di mana. Nah, kalau musuh suka main di sini, kalian taruh di sini. Kalau main di side, ya kalian taruh di side. Kalau di back side, kalian taruh di back side. Nah, untuk contoh, musuh gue suka mainnya di sini. Jadi gue taruh di sini. Nah, untuk pakenya, kalian Smoke Market, Smoke CT. Lalu yang di stair, kalian tarik. Nah, jadi orang yang main di stair bakal ketarik keluar, tinggal kalian tembakin aja. Dan yang terakhir, bisa kalian pakai kongkasnya. Dan kalau musuh kalian ada Killjoy dan suka naruh turutnya di sini, kalian bisa taruh satu bintang kalian di sini. Nah, tapi nggak usah dipakai, tinggal kalian tarik aja. Jadi saat kalian mau maju, kalian tarik lagi bintangnya. Nah, itu bakal nge-smoke bentar, jadi kalian bisa lewat. Selanjutnya itu Split as Side. Nah, kalian bisa taruh satu di heaven. Dan satu lagi itu di screen. Nah, untuk yang di screen ini, kalian bisa taruh ke dalam sini untuk nge-smoke screen doang. Atau rada maju ke sini untuk nge-smoke screen dan juga elbow. Nah, tapi kalau kalian smoke yang depan gini, kalian harus taruh satu lagi di sini untuk ngejaga musuh yang camping di elbow sini. Dan untuk bintang satu lagi, kalian bisa taruh di pot bunga yang ini nih. Nah, jadi makanya, kalian smoke heaven dan juga screen. Yang ini kalian tarik, jadi musuh yang camping di situ ketarik keluar, tinggal ditembakin. Dan terakhir, kalian kongkas di elbow. Nah, selanjutnya itu mid ke B. Nah, jadi kalian maju ke mid, lewat heaven B, dan masuk ke base side. Nah, untuk setupnya, kalian taruh satu di fan. Satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Nah, untuk makanya, kalian smoke fan dulu, jadi bisa maju. Untuk yang ini, kalian tarik. Jadi musuh yang camping di pojokan, tinggal ditembakin doang. Lalu kalian smoke di sini, dan kongkas yang ini. Jadi kalian bisa bunuh musuh yang di sini nih. Kalau udah, tinggal masuk ke base side-nya aja. Dan selanjutnya itu setup base side. Nah, kalian bisa taruh satu di sini, satu di sini. Lalu kalian bisa smoke heaven, tapi untuk nge-smoke-nya, kalian harus perhatiin lingkaran yang dalamnya tuh. Lingkaran yang dalamnya, kalian harus sejajarin dengan pintu heaven-nya. Dan bintang terakhir, bisa kalian taruh di side di sini, kalau pengen nge-plan cepat, atau taruh di CT, kalau pengen ngejaga CT-nya. Nah, jadi pakenya, kalian smoke heaven dulu. Yang ini kalian kongkas, lalu kalian bunuh musuhnya. Dan yang di back side, kalian tarik. Lalu tinggal tembakin. Lalu kalian smoke CT, dan bisa plan di sini, atau nggak di sini. Dan selanjutnya itu untuk bind a side. Nah, kalian bisa taruh satu di Yuhal, satu di atas track-nya di sini, dan satu lagi itu di side di sini. Nah, tapi ini pastiin lingkaran dalamnya itu nutupin semua daerah sini nih. Nah, jadi taruh sekitar di sini. Dan untuk yang terakhir, bisa kalian taruh di pojokan sini, kalau musuh kalian suka main di sini. Nah, untuk pakenya, kalian smoke dulu yang dua ini. Lalu yang sini kalian tarik, jadi yang Yuhal bisa kalian bunuh dulu. Dan yang sini tinggal kalian kongkas aja. Lalu kalian bisa langsung nge-plan di sini. Dan selanjutnya itu untuk base side. Nah, untuk base side, kalian bisa smoke CT, dan smoke elbow. Lalu taruh satu di kabi, dan satu di back side. Nah, untuk pakenya, kalian smoke dulu, CT sama elbow-nya. Lalu yang di kabi bisa kalian tarik, lalu kalian bunuh. Lalu kalian kongkas yang di back side. Dan kalian bunuh yang di back side. Nah, untuk icebox S-side itu agak susah, karena terlalu banyak tempat untuk musuh sembunyi. Jadi gue tunjukin aja setup untuk langsung nge-plan aja nih. Nah, kalian taruh satu di sini, satu di atas sini, satu di rafter. Dan yang terakhir bisa kalian taruh di sebelah box ini, yang kecil ini. Nah, untuk pakenya, kalian smoke ini dua. Lalu yang di atas bisa kalian kongkas. Jadi kalian bisa masuk ke sini. Lalu terakhir kalian tarik yang di sini. Jadi musuh yang di pojokan sini bakal ketarik, dan kalian tinggal tembakin aja. Nah, kalian bisa plan di sini, tapi awas aja, karena di rafter ini bisa dimajuin. Jadi pastiin rafternya dijagain. Pantitnya itu untuk icebox B-side. Nah, kalian bisa taruh satu di yellow di sini. Satu di sini, satu di atas, dan terakhir itu di sini. Nah, untuk pakenya, yang di yellow bisa kalian kongkas atau kalian tarik. Untuk gue kongkas aja. Lalu kalian smoke ini, dan smoke yang bawah. Dan yang di atas bisa kalian pakai skill satu lagi. Jadi kalian bisa nge-plan di sini. Lalu kalian bisa langsung mundur lagi. Planitnya itu heaven-side. Nah, kalian bisa taruh satu di heaven di sini. Lalu taruh satu di CT. Satu di backside sebelah kanannya di sini. Dan untuk yang terakhir bisa kalian taruh di sini, atau di sini. Tergantung musuhnya suka main di mana. Tapi jarang banget orang yang main di sini, jadi taruh aja di sini. Nah, untuk pakenya, kalian smoke heaven dan kalian smoke CT. Lalu yang di sini kalian tarik, jadi kalian bisa bunuh dari sini. Dan terakhir kalian pakai kongkasnya. Lanjutnya itu untuk backside. Nah, kalian bisa taruh satu bintang di cheling, satu bintang di aling. Nah, satu lagi kalian taruh di sebelah box ini nih. Kalian lihat ada boxnya, kalian taruh di bagian bawahnya di sini. Dan yang terakhir bisa kalian taruh di backside atau di dalam gong sini. Nah, untuk pakenya, kalian smoke dulu cheling sama alingnya. Lalu yang di sini kalian tarik. Nah, kenapa yang ini ditarik? Karena kalau musuh main di atas sini nih, dan kalian taruh bintang kalian di sini, itu musuhnya akan ketarik meskipun dia ada di atas sini nih. Nah, jadi saat kalian maju gak usah khawatirin atas sini. Dan yang terakhir bisa kalian kongkas, jadi untuk nge-pick backside lebih gampang. Nah, selanjutnya itu garage ke C. Nah, jadi kalian maju lewat mid ke garage dan masuk ke C side. Nah, setupnya kalian bisa taruh satu di jendela garage sini. Satu di pojokan kiri sini. Satu di sini. Dan terakhir itu di platform di sini atau kalian bisa taruh di sini. Nah, untuk pakenya, kalian smoke dulu jendelanya. Lalu kalian kongkas ini. Jadi saat kalian maju itu tinggal ngebunuh musuh yang di sini. Lalu kalian smoke ini. Dan pake skill satu lagi di sini. Nah, jadi kalian bisa maju C side-nya lebih gampang. Dan selanjutnya itu heaven C side. Nah, pertama kalian taruh satu di depan garage sini. Taruh satu di sini. Dan taruh satu di sebelah sini nih, di belakang box ini. Nah, satu lagi bisa kalian taruh di platform kalau musuh suka main di sini. Atau taruh di sebelah kanan sini nih. Nah, untuk pakenya, kalian smoke dulu ini. Jadi bisa maju. Lalu kalian smoke garat. Lalu kongkas yang ini. Jadi musuh yang di belakang box ini tinggal kalian bunuh. Dan terakhir, kalian tarik musuhnya keluar dari cover biar kalian bisa bunuh. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.